Halo Paman dan BB Cat Lovers Kembali lagi di channel Kucing Himalayaku Dan di video kali ini Paman Himalayaku akan membahas tentang Kekurangan dari pet blower ini Menurut kacamata Paman Himalayaku Jadi kalau kemarin Anda sudah bikin video tentang Tentang kelebihan dari pet blower ini Sekarang kekurangan dari pet blower ini Dan informasi untuk Paman dan BB Cat Lovers di rumah Ini Paman Himalayaku menggunakan blower ini Sudah 4 bulan yang lalu Paman Himalayaku beli 4 bulan yang lalu dari online Ini mereknya pet blower Chowlun CL 2016 A 2800W Dan selama 4 bulan ini Paman Himalayaku sudah merangkum Untuk kekurangan dari pet blower ini Oke langsung saja kita menuju ke kekurangan yang pertama Yaitu pet blower ini Itu listriknya sangat-sangat mahal Atau menggunakan daya listrik yang sangat tinggi Yaitu kalau di keterangan ini kan sekitar 2800W Terus ini Ya powernya itu 2800W Jadi pet blower ini Itu menggunakan listrik yang gede Tapi penggunaan listrik yang gede itu tergantung juga penggunaan kita Kalau misal anginnya itu di setel Di paling rendah Atau yang paling rendah Itu listriknya juga tidak sebesar itu Daya yang dikeluarkan itu tidak sebesar itu Jadi tergantung bagaimana kita menggunakannya Kalau anginnya di setel yang paling kenceng Itu pasti buatnya juga lebih tinggi Jadi itu tergantung pemakaian kita Masing-masing Dan untuk listrik yang paling rendah Itu kemarin paman nima iku coba Untuk listrik 900 itu kuat Tapi dengan catatan listrik Dengan catatan angin yang paling rendah Dan kalau misal heater Ini dinyalakan Itu juga akan menambah Listrik menjadi lebih besar Jadi saran paman nima iku Kalau misal listriknya itu cuma 900 atau 1300 Itu mending menggunakan angin yang kecil saja Karena kalau menggunakan angin yang gede Terus heaternya nyala Sudah pasti fix akan diglek Nah itu Terus Tapi untuk angin yang paling kecil pun Sebenarnya sudah cukup sih Kalau untuk kucing long hair Apalagi kucing short hair Kecuali British short hair ya Kecuali British short hair Mungkin Enggak Enggak Mungkin lama nanti untuk pengeringannya Oke terus yang selanjutnya Adalah Heater yang tidak bisa disesuaikan suhunya Jadi heater Di Pet blower ini Itu cuma ada Tombol Untuk on dan offnya saja Tidak bisa diatur Heaternya mau berapa derajat Angin yang dikeluarkan itu ya Angin yang dikeluarkan itu mau berapa derajat Terus Ya itu untuk menyetel Suhunya berapa itu tidak ada Jadi Jadi Ini cuma bisa dinyalain sama dimatiin saja untuk heaternya Ya itu salah satu kekurangannya dari ini Kalau mungkin untuk kompetitornya ya itu sudah ada yang menggunakan Heaternya itu berapa derajat Untuk angin yang dikeluarkan itu berapa derajat Jadi Mungkin itu kalau misal ada ini Pet blower yang Ya bisa dikatakan lumayan sempurna lah ya Terus untuk yang selanjutnya itu adalah desain dari tombol power dan tombol heater ini Ini sama untuk tombol air flow nya ini untuk mengencangkan atau mengecilkan angin yang dikeluarkan ini Ini Gak tahu paman dimayaku yang apa saja atau gimana ya Jadi untuk tombol ini Itu bisa dicopot Ini Untuk tombol ininya Jadi Gak tahu mungkin ini Agak kurang kencang atau gimana gitu ya Tapi ini bisa copot Bisa dicopot lah ini kan bahaya kan Nanti kalau misal copot terus hilang kan Bahaya ini Terus Untuk tombol power sama tombol heater nya ini terkesan murah gitu ya Jadi Kayak untuk blower yang harga diatas 500 ribu Itu Kayaknya terlalu gimana gitu Untuk tombol power nya ini Seharusnya dibikin yang lebih Bagus atau yang lebih mahal sedikit gitu ya Ini kayak tombol-tombol Murah gitu loh Untuk pet blower ini itu Untuk tombol ininya itu Agak terkesan sedikit murah gitu Dan Untuk Apa Tombolnya ini kayak terkesan agak ringkih gitu Jadi Itu Kekurangannya Untuk desainnya ini Terus yang selanjutnya itu adalah Ini Karet Untuk Ini corong ini Jadi Jadi karetnya ini Ini Agak sedikit terlalu tipis Jadi kemarin itu Paman Imai Menemukan satu itu Sudah ada yang Bocor Di sebelah sini Ini Jadi Ini karetnya terlalu tipis Padahal Paman Imai Selalu merawat Baik ya Jadi kalau habis digunakan Paman Imai Aku Lapin lagi Pakai pisau Untuk Memastikan bahwa Ini tidak terkena air Kayaknya kalau ini terkena air itu Jadi Agak ketas gitu ya Untuk Si Karetnya ini Jadi ini harus Diperhatikan Kalau Paman Dari Mau membeli Pet blower ini Harus Sering-sering Diperhatikan Sama Dibersihkan Supaya Lebih awet Karetnya ini Yang selanjutnya Itu adalah Material yang Sini Material yang Sini Untuk Blower Di atas 500 ribuan Itu Terkesan Lebih Apa ya Pastinya Tipis Jadi Kalau Enggak hati-hati Atau Enggak sengaja Kepentok Gitu Ini Gampang banget Patah Jadi Paman dan Jumjir Lopat Seharus hati-hati Terutama Di bagian ini Bagian yang Hitam-hitam ini Kalau ini Lebih Tebel Yang ini Sama ini Itu Beda Jadi Yang ini Tebel Bagus Ini Berken Apa Kesannya Itu Kokoh Tapi Memang Tebel Tapi Memang Tebel Untuk Si Plastik Ini Tapi Yang ini Gak Tahu Kenapa Terusanya Lebih Kayak Lebih Ringkih Gitu Ya Oke Dan Mungkin Itu Aja Ya Paman Dambi Pika Lover Untuk Kekurangan Dari Si Pet Blower Ini Pet Blower Chowlun Ini Tapi Itu Semua Tergantung Dari Budget Ya Kalau Paman Dambi Pika Lover Pengen Pet Blower Yang Mungkin Benar Benar Awet Banget Yang Mungkin Bisa Dibeli Pet Blower Yang Harga Mungkin Sejutaan 1 Juta 100 1 Juta 200 Itu Kan Ada Itu Ya Pasti Lebih Baik Daripada Ini Tapi Untuk Blower Seharga 600 Rubuan Ini Menurut Paman Limah Ku Lebih Dari Cukup Dan Ya Sesuai Dengan Harganya Segitu Jadi Tidak Yang Jelek Tidak Yang Bagus Banget Juga Tidak Jadi Ini Pas Untuk Sesuai Dengan Harganya Seperti Itu Jadi Untuk Kemarin Paman Pake Juga Tidak Ada Kendala Angin Juga Kenceng Terus Lebih Mempermudah Untuk Memblower Si Kucing Yang Kita Sayangi Oke Mungkin Itu Aja Ya Paman Dabit Dabit Lover Untuk Kekurangan Dari Pet Glower Chowlin Ini Dan Paman Dimahku Tetap Merekomendasikan Kalau Paman Dabit Ket Lover Mau Mencari Glower Atau Mau Beli Glower Bisa Pertimbangkan Merk Ini Chowlun CL 2016 A 2800 Watt Jadi Pet Glower CL Pet Glower Chowlun CL 2016 A 2800 Watt Itu Di Shopee Itu Paling Laris Blower Ini Paling Laris Dan Warnanya Juga Banyak Dan Terima Kasih Paman Dabit Lover Setelah Menonton Video Ini Hingga Akhir Jangan Lupa Support Kucing Himalayaku Dan Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya